Intro Demi nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Salve dan berkat Tuhan untuk kita sekalian Bersama Konsos Keuskupan Agung Merauke Kembali kita berjumpa lagi dalam Renungan Hari Minggu Hari Minggu Biasa yang ke-23 Tanggal 5 September 2021 Hari ini kita juga membuka Bulan Kitab Suci Nasional Bersama saya Pastor John Kota Sandro Akan membawakan sebuah renungan Yang berjudul Tangan Tuhan yang penuh berkat Saudara-saudariku yang dikasih di Tuhan Legenda sepak bola dunia asal Argentina Mendiam Diego Armando Maradona Terkenal lewat gol tangan Tuhan Gol itu terjadi ketika Inggris Bertemu dengan Argentina Dalam Perempat final kiala dunia Tahun 1986 Wasil asal negara Tunisia Queen Nasional Menesahkan gol ini Walaupun diciptakan lewat tangan Diego Armando Maradona ini Jadilah gol itu disebut sebagai gol tangan Tuhan Walaupun kontroversial Tetapi setidak-tidaknya Pernah tercipta dalam sejarah Bahwa ada gol tangan Tuhan Dalam dunia sepak bola Melalui bacaan Injil Hari ini Markus 27 Ayat 31 sampai dengan 37 Kita semua dihantar untuk sejenak Merenungkan Tentang mujizat tangan Tuhan yang sesungguhnya Ketika berada di daerah Dekapolis Dibawalah kepada Yesus seorang Yang pulih dan gagal Keluarganya meminta Agar menyembuhkan anak itu Dengan penumpangan tangan Dan Yesus pun melakukan Dan anak itu sembuh Di tangan Yesus Di tangan Tuhan Segala mujizat menjadinya Itulah juga yang diwartakan oleh Nabi Yesaya Dalam bacaan pertama hari ini Yesaya bab 35 Ayat 4 sampai dengan 7 Bahwa di tangan Tuhan Mata orang buta dicelikan Telinga orang-orang tulik dibuka Orang-orang lumpuh Melompat seperti serigala Dan mulut orang-orang bisu Bersorak sore Dan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Yaakobus Bab 2 ayat 1 sampai 5 Rasul Yaakobus mengingatkan kita Agar jangan sampai kita Mengamalkan iman kita Dengan membeda-bedakan orang Karena di tangan Tuhan Kita semua Manusia ini adalah Satu dan sama Saudara-saudariku yang dikasih Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita menyadari bahwa Di tangan Tuhan Tersedia begitu banyak berkah untuk kita Mengapa karena kepentingan kita Kita sering melepaskan diri Dari genggaman tangan Tuhan Maka siapapun yang melepaskan diri Dari genggaman tangan Tuhan Hidupnya tidak akan pernah diberkat Jangan kaget saudara-saudariku Jangan kaget saudara-saudariku Kalau hidup kita tidak bahagia Karena yang kita genggam Bukanlah tangan Tuhan Tetapi ego Kesombongan Dan ambisi kita Juga kita perlu sadari Bahwa Tuhan memberi kita tangan Untuk menjadi tangan yang penuh berkat Penuh kebaikan Bagi sesama kita Bukan tangan yang mencuri Memeras Menindas Memukul Dan menghancurkan hidup orang lain Maka Pakailah tangan kita Untuk menjadi saluran Berkat dan kebaikan Tuhan Kepada sesama kita Bunda Trisha Dari Kalkuta Mengatakan Pakailah bibirmu Untuk mewartakan kebaikan Pakailah hatimu Untuk mengasihi Dan pakailah tanganmu Untuk Melayang Tema Bulan Kitab Suci Nasional Kita Adalah Aku ini Jangan tak Itu artinya Dalam hidup ini Kita harus yakin Bahwa Dengan mengatakan demikian Yesus mau menguapkan kita Bahwa ketika kita menjalani hidup ini Kita tidak pernah tak Ia sentiasa berjalan bersama kita Kita juga tidak perlu takut Karena tangannya yang penuh berkat Senantiasa Senantiasa membimbing Menguapkan Dan memberkati kita Demikianlah Permenungan kita Salve dan berkat Tuhan Demi nama Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Amin 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 Terima kasih.